Mbak, bisa melipir bentar gak, Mbak? Oh, melipir? Kenapa emang? Gak apa-apa sih, Mbak. Ya, sedih gitu dah saya. Oh, gitu. Ya udah, ya udah minggir dia. Sini aja gak apa-apa ya? Iya, iya, Mbak. Gak apa-apa. Emang sedih kenapa? Kok tiba-tiba minta berhenti? Ya, gitu, Mbak. Kan saya jualan air botolan gitu, Mbak. Dari pagi sampai sekarang belum ada yang laku, Mbak. Satu biji aja nih, belum ada yang laku, Mbak. Oh, gitu. Ah, yaudah gini aja deh, saya beli satu. Kebetulan saya juga aus. Beneran, Mbak? Serius? Iya, bener. Bener serius. Alhamdulillah. Bentar dulu, Mbak. Bentar, Mbak. Tunggu, saya juga nyari. Saya ada duit gak ya? Kecehan lagi. Nah, ini, Mbak. Oh, ini? Iya. Ini kayaknya seger nih, air kelapa ya. Ini harganya 10 ribu nih. Tapi berhubung karena, Mbak, pelanggan pertama saya nih. Saya kasih potongan deh, setengahnya. Serius? Beneran, Mbak. Wih, lumayan. Saya minum dulu, saya cobain ya. Iya. Enak, segar. Gila, Mbak. Udah berasa ngantuk-ngantuk gitu. Iya, si mas kok ngantuknya segar lah, abis minum ini juga. Oh. Udah, langsung jalan. Bayar nanti aja sekalian pas nyampe ya. Iya, boleh. Boleh, boleh. Langsung jalan nih ya. Ayo. Tapi tunggu deh. Sebentar ya. Tunggu, sebentar. Kok, 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 kok palasnya pusing banget ya? Kenapa ya, Mbak? Tunggu, pusing. Sakit, sakit. Sara. Sara. Sara, ya Allah. Tolong. Tolong. Sara. Bangun, bangun, bangun. Sara, Sara, bangun, Sara. Sara. Ya. Bangun, kan? Nih, ayang. Iqbal. Apa, tunggu, palanya pusing tuh. Kenapa? Coba buka mata nih. Iqbal. Iya, Mas Iqbal. Ngapain? Kok selonjoran di sini? Serang apa? Eh, mas? Tunggu, tunggu, moternya kok mana? Kok kok sendiri? Yaudah, tenang, tenang, tenang. Minum, minum, minum. Tidak mau, moternya mana? Ah, Mas Iqbal moternya ini. Yaudah, yaudah, yaudah. Eh, jangan, nyamping, san, nyamping, san. Wah, wah. Serang, dia cuma gimana? Sekarang, motor aku ilang, Mas Iqbal. Ah, kita harus lapor polisi segera nih. Aduh, nggak bisa dibiarin kayak gini tuh orang. Aduh, jahat banget sih. Tapi Sara udah nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Cuma motornya gimana? Iya, itu apa. Sara, polisi. Sara, kamu nggak apa-apa. Aku cariin kamu kemana-mana. Iya, udah nggak apa-apa. Cuma sekarang gimana, Mas Iqbal moter aku ilang. Motor kamu ilang? Iya. Siapa yang ngambil? Tau. Yang ngambil itu pelanggannya. Jadi pelanggannya yang ngasih dia minum. Minumannya diminum, Mas Sara. Langsung nggak sadar diri. Berarti sekarang minuman ya, dong? Aduh, nggak tahu. Gimana tuh? Yaudah gini, nanti aku coba cari motor kamu yang ilang, ya. Oke. Nih, minum dulu. Biar kamu tenang. Ini apa maksudnya nih? Ini barusan dimodusin sama minuman. Lo apaan sih? Emang gue tukang biyus? Ini buat Sara. Ntar, mau diterima. Makasih. Lagian gue nggak mungkin jahat sama Sara. Kan dulu gue pernah deket sama dia. Pernah saya. Kamu tahu nggak nama penumpang kamu siapa? Baron. Baron? Orangnya tuh tinggi, rambutnya pendek, agak gemuk gitu. Iya, iya, iya. Bener, bener. Kok Mas Irman bisa tahu? Nalman. Tahu gue orangnya. Tahu, 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 tahu. Yaudah, kita langsung sampurin aja. Kita sikat. Eh, tunggu. Jangan main hakim sendiri, dok. Udah, udah. Gue yang ngurusin deh. Mendingan lo nganterin Sara ke kantor aja. Ya, pulang ya. Eh, tapi aku mau ke Mas Irman. Aku mau ketemu orangnya juga. Enggak. Irman udah benernya. Sara harus istirahat. Nah, pilih deh tuh. Mau balik kantor, apa mau Iqbal anterin ke rumah sakit. Hah? Disuntik mau nggak? Eh, enggak. 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 Ya, aku cabut dulu ya. Mau nyari orangnya. Mudah-mudahan ketemu, doain ya. Iya, tapi Mas Irman hati-hati tetap ya. Pokoknya sama kenapa-napa. Terserah deh. Dia ingin gimana, penting Mas Irman-nya aman. Ya. Ya, jangan sama kebuah emosi. Iya, enggak kok. Jadi aku kamu, Wan. Oh, kalau gitu, gue juga mau cari si Baron. Iya kan? Orangnya tinggi, rambutnya pendek, agak gemuk kan? Gue cari deh tuh yang bentukannya kayak gitu. Gue sikat langsung. Oh, gitu? Oh, yaudah aku ke kantornya sendiri aja kalau gitu. Kok bisa kok sendiri? Bentar, nggak apa-apa. Gimana kalau Iqbal anterin Sarah ke kantor? Biar nggak sendiri anter. Iya, abisnya kalau Iqbal nyari, takut kepancing emosinya. Bisa juga loh kepancing. Segelap mata marah gitu.